Halo semua, ketemu lagi dengan gue Vmoto Vlog aka Fanny Pengirang di channel gue lagi Dan kali ini, ini motornya dari Brokerol, dia baru ambil NMAX warna merah doff Dan ini NMAX second dia beli, soalnya Vario yang 125 sudah dia jual dan dia ganti NMAX Jadi sekarang di Vario Moto Vlog itu sudah ada 2 NMAX, yaitu gue dengan Brokerol Dan kemarin itu dia baru saja sticker yang bagian samping ini, dengan yang ini dia baru sticker hitam doff Dia suka seperti warna yang ada di motor gue Terus, nah ini mungkin kalian sudah familiar, ini adalah bracket Serpo yang original Serpo Dengan Spion R25 Ini, bracketnya ini sebenarnya punya gue yang sudah dibeli sama Brokerol Terus, dia juga beli visornya dari Sekbil Terus, plat nomornya dipasang di bagian dalam visor, sama seperti punya gue Jadi, dulunya motor gue itu modelnya seperti ini Cuma beda warnanya saja Dan motor ini dia beli kondisinya mobil dibilang mulus, enggak Soalnya, ini ada barat Ini jatuh saat parkir Yang bawa motor ini ibu-ibu Tapi, enggak terlalu lama langsung dijual Soalnya, menurut suaminya Untuk ibu-ibu itu kebesaran Jadi, pada saat parkir mungkin standarnya tidak nancep bagus Atau tidak pada posisi bagus Sehingga motornya jatuh Terus, untuk kondisi bekasnya atau secondnya Kita lihat Dia dapat kilometer itu sudah Rp 23.000 Dan ini versi ABS Dengan harga Rp 20.000 Sekitar, kalau enggak salah, waktu itu dia beli sekitar Rp 24.000 Kalau enggak salah Dan, dari pemilik sebelumnya sudah dipasang untuk lampu on-offnya Terus, sudah ada lampu hasretnya Jadi, sudah dimodif sedikit Ini punya full share, kalau enggak salah Tapi, karena cukup besar Makanya, yang bagian samping ini dipotong Karena mungkin saklarnya kebesaran Jadi, ini harus dipotong agar masuk Kita bisa lihat perbedaannya Terus, sudah ada untuk rem belakang ya ini Ini untuk agar rem belakang Saat ada di tanjakan Motor itu tidak mundur Jadi, apa ya namanya Gue juga sudah lupa yang ini Dan ini adalah versi ABS Oke, motor versi ABS Oke, dan dari Brokerol sendiri Sebenarnya, untuk filter udaranya Dia sudah pakai, punya Verox Seperti yang gue pakai Jadi, dia juga pakai yang punya Verox Dan, untuk hari ini Oke, ini adalah Spotboard belakang NMAX 2018 akhir Atau 2019 awal Untuk shock tabung Jadi, ini untuk yang shock NMAX Yang sudah pakai tabung Ini adalah spotboard belakangnya Oke, karena Ini, oke Karena rencananya Motornya Brokerol ini Shock standarnya yang belum tabung Akan diganti dengan shock NMAX 2018 akhir Atau 2019 awal Yang sudah menggunakan tabung Ini bukan bekas Ini baru Dibeli di dealer Sekitar 1.200.000 Kalau tidak salah Dia beli kemarin Tapi, karena motornya Gue ambil di rumahnya Ya, agak jauh Dan, gue malas Pakai-pakai dus Itu, jadi Packingnya itu Tiap shock itu Di packing Satu dus Jadi, itu ada dua dus Karena, gue malas Harus gantung-gantung Di luar Makanya Shocknya Tidak ada dus lagi Dusnya sudah Ditinggalin di rumahnya Brokerol Dan, shocknya ini Gue isi di dalam bagasi Oke, tanpa perlu Berlama-lama Langsung saja Gue pasang Barang-barang NMAX 2019 Atau 2018 akhir Di motornya Brokerol ini Oke, saksikan terus ya Video pemasangannya Oke, karena Akan diganti dengan Spotboard belakangnya Jadi Bodi belakangnya itu Harus dicabut Kita mulai dari Behel Behelnya dicabut Terus Bagian lampu dan Bodi sampingnya Kiri kanan harus dicabut Agar kita bisa Melepas Spotboard belakangnya Dan juga Kenal potnya Harus dicabut Box saringan udaranya Itu juga Harus kita longgarin Agar bisa buka Baut Yang ada Di bagian situ Oke, jadi Langsung saja Lihat seperti apa Penggantian Spotboard belakang Dan Socknya Sampai jumpa Sampai jumpa Oke, sebelum Pemasangan Gue harus sedikit Menjelaskan Walaupun Sama Tapi Spotboardnya Tidak PNP Karena Di bagian sini Itu harus Dicoak Jadi Yang ini Gue coak Gue potong Bukan coak lagi Tapi yang Ini kan ada Seperti ini Yang seperti ini Jadi ini Menutupi Begini Dia menutupi Tapi ini harus Dibuang Sampai disini Sampai Bagian bawahnya Sedikit Ini dibuang Jadi Ini semua Dibuang Gue potong Gue buang Ini Jadi batasnya Seperti ini Gue potong Ini bisa Dilihat Dibawah Ini Gue potong Semua Karena Di Bagasinya NMAX 2019 Atau 2018 Akhir itu Di dalam Bagasinya Itu Ada Jadi Dia tidak Kotak Tapi ada Yang agak Masuk ke dalam Karena Harus Menyesuaikan Dengan Spotboardnya Ini Jadi Di bagasinya Itu Kalau yang NMAX Yang ini Itu Bagasinya Kotak Jadi Sudutnya Masuk Disini Sudutnya Masuk Di dalam Yang Gue Potong Ini Tapi Kalau Yang 2018 Akhir Atau 2019 Bagasinya Tidak Kotak Tapi Ada Ada Yang Masuk Kedalam Sedikit Karena Menyesuaikan Dengan Spotboardnya Oke Langsung Saja Kita Kepemasangan Oke dan Seperti ini Tampilannya Tampilannya Setelah Terpasang Di motornya Brokerol Jadi Sekilas Sudah Seperti MX 2019 Dan Video Video ini Bermanfaat Untuk Kalian Semua Dan Bila Ada Pertanyaan Silahkan Kalian Comment Di Bawah Bila Kalian Suka Silahkan Kalian Tekan Tombol Like Dan Support Terus Channel Ini Dengan Subscribe Channel Ini Oke Sekian Dulu Video Gua Hari Sampai Ketemu Lagi Dengan Gua Vivi Motovlog Aka Fanny Pengirang Di Video Gua Selanjutnya Dan Bye Peace